Intro Halo saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua Coba untuk mengerti Ariel dan Agnes Mo Tiba-tiba setelah BCL sekarang sama Agnes Mo Saya gak tau apakah ini kerjaan dari Tim M-Tek ya Karena mereka juri di satu acara Terus kemudian dinaik-naikkan karena ini Atau memang mereka punya chemistri Tetapi hal ini jadi gak penting Karena semua orang juga bertanya-tanya Kalau seandainya mereka berdua ini bareng Akan seperti apa Dan memang ya Kadang-kadang kalau barengin sama seseorang Terus gak se-level itu rasanya kayak gimana gitu Tapi saat Ariel sama BCL Ariel sama Agnes Mo Ini kan cocok nih, satu level Dan orang kemudian membayangkan, berimajinasi Akan seperti apa Apakah mereka akan cocok? Apakah memang yang terjadi saat ini Memang cuma flirting-flirting aja Atau kita salah paham Atau sebenarnya ya Ada yang lain Nah kita langsung lihat Karena kartu saya Biasanya akan dijadikan satu rujukan yang lain Terhadap satu kejadian Yang saat ini fenomenanya terasa Oke tanpa perban yang lama Ini adalah Apa yang akan terjadi Jika Ariel memang punya something Dengan Agnes Mo Atau Agnes Monica Gak usah lama Silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya Karena saya bisa ada disini Karena bantuan kalian Dan saya mohon kalian membantu saya untuk bisa Membaca semua ini tadi Agar segala hal yang mungkin disembunyikan Tertutup bisa dibuka oleh kartu-kartu saya Yang pertama Jika mereka bersama Maka nama yang kemarin itu Saya bilang gak pudar, gak redup ya Tapi memang dunia permusikan Apalagi sejak pandemi ini Mulai agak berkurang Memang regenerasi juga agak berkurang Tetapi dua nama ini Termasuk nama senior Dan usianya pun sudah mendekati usia 40-an Dan apakah ini juga akan melanggengkan karir mereka Ya, ini akan membawa mereka kembali bersinar Seperti dulu lagi Jika mereka bersama Mereka akan memiliki satu kehidupan nafas yang baru Membuat satu karya yang akan Benar-benar membawa Ini, apa Comeback-nya mereka Loh, bukannya Noah masih terkenal Betul, tapi Kan berbeda sama dulu Dan Agnezmo juga berbeda Dengan zaman 5-6 tahun yang lalu Saat mereka nanti barengan Saya pikir kombinasinya ini akan Very-very lethal Akan mematikan sekali Akan benar-benar luar biasa Apalagi Agnezmo Dengan karir internasionalnya Dan Ariel sebenarnya juga Kalau lagunya ini di Kemarin sudah sempat dicepangin Dibuat bahasa Inggris Kayaknya cocok dan bisa juga kok menjual Jadi kalau mereka bersama Ini akan jadi comeback-nya Dua talented person Yang akan membawa dunia permusikan Indonesia ini Ke kacah dunia Nah yang saya lihat lagi disini Tapi memang akhirnya yang paling Banyak diuntungkan adalah Ariel Karena Agnezmo dengan semua Relasinya di luar negeri Ini akan membawa Ariel yang selama ini Pasarnya ini Ke masyarakat Indonesia Ini bisa menuju ke masyarakat yang berbeda lagi Dan mungkin Tidak harus bareng dengan Noah Bisa juga dengan dia sendiri Asa solo singer Akan membawa satu hal yang Ya saya tidak tahu Mungkin seperti Agnezmo Jadi seorang penyanyi mirip Adam Levine Atau yang lain Nah coba ini di Coba bisa digarap barengan Dan saya pikir akan jadi sesuatu yang positif dalam karir Nah selama tadi karir dan percintaan Seperti apa Kalau saya pikir dua-duanya juga sebenarnya cocok Karena sama-sama Memiliki satu talenta yang luar biasa Yang cewek ini ambisius Tapi cowoknya ini ambisius Tapi dia ini kayak Kita kalau lihat Ariel ini kan sate banget Gak kayak seseorang yang ambisius Tetapi semua gerakannya Semua cepak terjangnya Itu seakan-akan tepat Tetapi semua gerakannya Semua cepak terjangnya Itu seakan-akan tepat Dan membuat namanya ini semakin berkibar Noah tanpa Ariel Ya sama seperti teman-teman bandnya kemarin Akhirnya keluar membuat band baru Dan ternyata juga masih kalah pamor Dengan Peter Pan yang berubah menjadi Noah ini Jadi kalau saya pikir Memang akhirnya dua orang ini akan cocok Satu yang bisa menenangkan yang lainnya Agnezmo yang terus mengebu-gebu Pernah menjadi salah satu pemeran pendukung Di serial drama di Taiwan Kalau gak salah Dan terus kemudian juga Berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi Pemanca negara Dan saya pikir dengan ini semua Ini akan cocok Bisa mengimbangi At least Tapi Memang ternyata Kalau saya lihat Agnezmo ini Kalau dilihat dari ceritanya dulu Dan artis celik Bahkan sampai sekarang pun Saya lihat Semua langkahnya dipatron oleh mamanya Mama yang dulu adalah atlet Kalau gak salah tenis meja ya Dan memang tahu banget Cara untuk mempaving untuk putri Berbakatnya ini seperti apa Dan masih sampai sekarang pun Tetap ikut mengawasi karir putrinya ini tadi Agnezmo adalah seorang family woman Dan dia benar-benar mendengarkan Apa kata mamanya Jadi kalau ternyata Mau ada hubungan spesial Agak susah untuk Bang Boril Not meant to be racist Tapi memang Latar belakang keluarga Agnezmo Ini kan Tionghoa Dan ini Tionghoa yang kuat Yang juga Kalau Saya melihat disini Akan lebih pilih Kalau Keturunannya ini nanti Pria yang akan menjadi penamping Agnezmo Ini adalah seorang pria keturunan yang sama Karena Keluarganya ini menjaga sekali tradisi Dan saya pikir ini satu hal yang Memang akhirnya turun-temurun Dan ya Agak susah untuk diterjang disini Walaupun Memang Di awal itu Sorry ini kartunya terbalik Di awal Agnezmo ini menerjang satu hal yang Yang kalau kita bilang Ya seorang Keturunan Tionghoa Menjadi seorang artis Itu jarang banget Di era 90-an Bahkan kita juga salah sangka Terhadap Joshua Suherman Yang Ya Joshua Ini satu bukannya Kayaknya iya ya Tapi saya gak kenal Tapi Saat itu tuh Saya mikir Jangan-jangan Master Dedy Corbusier pun Menyembunyikan mata sipitnya Dengan pandanya itu Karena Ada mungkin stigma Yang kurang bisa mendukung Saat seorang Tionghoa itu Menapaki Jalur Menjadi seorang Performer Memang lebih susah Dibandingkan kalau ternyata Etnis yang lain Atau suku yang lain Dan hal ini Juga akhirnya Menjadi satu hal yang Penghalang Tapi tidak bagi Agnezmo Agnezmo dari kecil Dan memang dia menjadi Seorang penyanyi Pemain sinetron Banyak sekali karyanya Dia adalah seorang yang luar biasa Hebat Dan menginspirasi banyak orang Salah satunya mungkin saya Karena Melihat dia ini Kayaknya semua itu bisa Dan semua dilakukan dengan Sepenuh hati dan semaksimal yang dia bisa Dan ini Adalah tanda bahwa Ya Spirit Perjuangannya ini Gak malu-maluin sebagai seorang Keturunan Tionghoa yang Apapun itu didapatkan dengan Benar-benar Usahanya dia Tapi balik lagi ke sini Walaupun dia punya Satu sejarah untuk menerjang Biasanya kalau orang Tionghoa kan jadi pengusaha Atau Jadi seorang Pengusaha Atau kalau enggak ya Pengusaha Nah Ini menjadi artis itu Satu tantangan yang berat Tapi saya lihat ini terjadi Cuma Ya balik lagi Ennis Tionghoa ini Gak cuman sendiri Mereka termasuk salah satu etnis tertua Dan ikatan keluarganya Erat sekali Jadi gak akan bisa Kalau menikah Terus gak dapat restu Sama Pamannya Bibinya Padenya Budenya Semua orang-orang sekitarnya Jadi akan agak susah Untuk Bang Boril Kecuali Jika mereka nanti Emang barengan Terus mungkin pindah Ke luar negeri Dan hidup terpisah Dengan keluarga intinya Itu tadi Tetapi ini kan hanya Berandai-andai Dan saya pikir Ini juga satu hal Yang saya dasarkan Dari Pengalaman saya Semoga ini juga salah Semoga memang Sekarang ini semuanya Bisa benar-benar Melebur jadi satu Tidak terkotak-kotakan Dan kalau memang Ternyata mencintai Kenapa gak bareng Tapi memang Akhirnya akan banyak sekali Yang ikut campur tangan Di sini Dan saya lihat Ini terlihat dari Ya manajernya Agnes Juga kokonya sendiri Ya mamanya juga Barengan kemanapun Dia pergi Dan Agnes ini Juga punya sejarah Kalau dia pergi kemana Keluarganya Dia ajak ke sana Ini satu hal yang menunjukkan Bahwa family is first Dan ini sesuatu yang luar biasa Nah maka dari itu Perlu satu usaha Yang luar biasa Bagi Ariel Untuk bisa mendekati Tidak cuma permasalahan Apakah dia pantas Atau tidak Tapi permasalahannya Lebih daripada itu Budaya Permasalahan di luar Cinta itu sendiri Dan banyak PR Yang akan dilakukan Tapi kalau sudah cinta Ya kenapa enggak Tapi balik lagi Ini kan berandai-andai Dan kalau seandainya Ini bisa dilakukan Ya memang akhirnya Akan kita harus fokus Kepada Ini mau mengejar ke arah mana Karena Dalam pernikahan Yang banyak perbedaan Kita harus mencari Kesamaan Dan saat kesamaan itu Ada Kita sebaiknya Menjaga itu Menjadi sesuatu yang positif Dan enggak fokus Kepada perbedaan yang ada Kadang sesuatu Yang kita anggap Sebagai sebuah hal Yang kurang Itu buat lain Orang lain adalah Sebuah anugerah Dan buat saya Kalau mereka bisa bersama Ini sesuatu yang luar biasa Dua orang talented Penulis lagu Penyanyi Aktor Ingat Ariel di Raskar Pelangi Juga main film Dan ini akan Membawa Ini kalau punya anak Pasti dari kecil Juga udah luar biasa Saya yakin itu Tapi Memang Ini kembali lagi Ke tangan mereka berdua Karena Kalaupun ternyata Mereka melanggar ini Semua pun Mereka memiliki kekuatan Untuk itu Jadi kembali lagi Sebenarnya ini bisa terjadi Kalau mereka berdua Saling mengingini Kalau tidak Ya ketebak Ketebak banget Agnes ini Kayak sama Wijin Kemarin ya ketebakan Kalau nanti sama yang lain pun Juga ketebak Pasti Chinese Kalau tidak pengusaha Kalau tidak apa Dan Ariel ini Akan Ya kalau saya pikir sih Saat ini Kayaknya dia belum fokus Kepernikahan Mungkin Ariel ini Akan menikah Di atas usia 40 tahunan Dengan seseorang Yang tidak kita duga Sama sekali Lihat Ini pasti akan terjadi Dan kembali lagi Ini adalah semua Adalah hanya ramalan Hanya sesuatu yang ingin kita bayangkan Karena Ya memang Tidak usah terlalu dipikirin Benar-benar Belum ada bukti Kalau mereka ini barengan Kalaupun ada satu Cuitan di Twitter Instagram Atau apapun Bisa jadi itu beneran Tapi bisa jadi ini kan cuman Nyenang-nyenangin orang Kayak kita Ini agar kita berharap Dua orang yang luar biasa Ini akan bisa bersama Tapi kembali lagi Yang terbaik buat mereka berdua Terbaik juga buat kalian Semoga Yang tadi saya katakan Kalau ternyata terjadi Pada kehidupan kalian Sandungan-sandungan keluarga ini Bisa dihilangkan Karena kembali lagi Kalau saling mencintai Kenapa enggak? Yaudah Jalan di maligainya Terima kasih Saya Dendara Go Sampai jumpa Salam